Intro Selamat datang di Indopedia, channel yang membahas hal-hal menarik yang mungkin belum anda ketahui. Bumi yang kita tinggali ini, sejatinya menyimpan berbagai macam misteri. Misalnya saja, misteri tentang perairan segitiga bermuda yang sangat terkenal di samudera Atlantik. Dimana, tempat itu telah menelan dan menghilangkan puluhan kapal dan pesawat terbang, serta ribuan orang secara misterius. Bicara tentang segitiga bermuda, ternyata di Indonesia pun nyatanya juga dikenal memiliki tempat yang serupa. Lokasi tersebut kerap menjadi tempat dari berbagai macam tragedi kecelakaan pesawat hingga kapal. Lantas, dimanakah lokasi dan bagaimana cerita yang terjadi pada tempat tersebut? Berikut, inilah misteri perairan Masa Lembo. Segitiga bermuda versi Indonesia. Sejatinya Masa Lembo merupakan kawasan segitiga imajinen di perairan Laut Jawa, terletak di antara Pulau Bawean di Jawa Timur, Kota Majene di Sulawesi Barat, dan Pulau Tengah di Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, terdapat empat pulau di Kepulauan Masa Lembo, tiga di antaranya berpenghuni yaitu Pulau Masa Lembo, Masa Kambing, dan Karamian, serta satu pulau tak berpenghuni yaitu Pulau Kambing. Kepulauan Masa Lembo memiliki total luas wilayah yaitu 40,85 km persegi. Dan secara administratif, berada di Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Seperti halnya segitiga bermuda di Samudera Atlantik, segitiga bermuda Masa Lembo pun terkenal telah menelan banyak nyawa. Tercatat, telah terjadi banyak kejadian tragis yang terjadi di kawasan perairan tersebut, mulai dari kecelakaan kapal laut hingga pesawat terbang. Di antara tragedi yang pernah terjadi, terdapat tiga kasus yang paling menyita perhatian. Yang pertama, yaitu kecelakaan KM Tampomas II, yang terjadi pada tanggal 25 Januari 1981 silam. Kapal tersebut terbakar saat berada di perairan Masa Lembo, ketika kapal tersebut bertolak dari dermaga Tanjung Priok menuju ujung pandang. KM Tampomas pada saat itu membawa 1.105 penumpang, 191 mobil, dan 200 motor. Akibat insiden tersebut, sang kapten yaitu Abdul Rifai harus tewas bersama dengan 431 korban lainnya. Insiden kedua yang juga tidak kalah heboh, yaitu peristiwa jatuhnya pesawat Adam Air. Pesawat yang memiliki rute Surabaya-Manado tersebut dinyatakan hilang tanpa jejak pada tanggal 1 Januari 2007 silam, saat mengudara di atas perairan Masa Lembo. Tercatat pesawat tersebut membawa sebanyak 102 penumpang. Setelah ditemukannya kotak hitam pesawat tersebut di perairan Majene, Sulawesi Barat, disimpulkan bahwa pesawat Adam Air jatuh menabrak permukaan air hingga terbelah dua. Insiden ketiga yaitu tragedi terbakarnya kapal Roro KM Santikan Nusantara rute Surabaya-Balikpapan. Pada Kamis malam, tanggal 22 Agustus tahun 2019, untungnya, insiden tersebut tak menelan korban jiwa. Konon, masyarakat setempat percaya bahwa segitiga Masa Lembo merupakan lokasi kerajaan gaib terbesar di Indonesia, yang dihuni siluman dan bangsa jin. Selain itu, versi lain menyebutkan bahwa, di perairan Masa Lembo tersebut merupakan daerah kekuasaan Ratu Malaka, sosok gaib yang diyakini sebagai ibu dari orang-orang suku laut. Ada pun pantangan yang ada yaitu, jika terjadi gelombang bergaris putih, maka hal itu merupakan pertanda bahwa kawasan tersebut sama sekali tak boleh dilewati, jika nekat menerobos, maka nyawa taruhannya. Oleh karena itu, siapapun yang hendak lewat, hendaknya memberi salam dan meminta izin terlebih dahulu, konon pada sang penghuni laut tersebut. Menurut hasil penelitian, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan segitiga Masa Lembo berbahaya. Biasanya di segitiga Masa Lembo, terkadang terjadi arus laut dan angin yang mengalir akibat adanya perbedaan tekanan dalam siklus harian maupun tahunan, lalu keduanya bertemu dan menjadi satu, membentuk seperti tornado, badai, hariken ataupun tipon dalam putaran yang lambat tapi bisa tiba-tiba berubah arah. Selain terkenal angker, rupanya segitiga Masa Lembo pun menyimpan keindahan alam yang tidak bisa diragukan. Beberapa spot pantai yang mungkin dapat kalian kunjungi di Masa Lembo, yaitu Pantai Masna, Cemara, dan Sembilan Gili Genting. Itulah tadi beberapa fakta kepulauan Masa Lembo, sebuah kawasan yang dijuluki segitiga bermudanya Indonesia. Jika kalian memiliki kisah menarik lainnya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, comment, dan subscribe jika kalian suka, dan tunggu video kami selanjutnya.